Kita coba buka guys untuk mengetuk mata gue, aduh gue gak tau ini dapet lawannya siapa Dan... Oh my god Hai guys, selamat datang kembali di video saya, disidak Gaming, dan you're watching me on youtube Oke, di video kali ini coba untuk main game lanjut lagi ya Seperti judul video, gue akan nge-push pipi main gun lagi nih guys Dengan menggunakan sebuah challenge Yang mana itu Blindfolded Refresh Jadi nanti gue akan cari nih, player DPP Tanpa ngeliat ya guys, nanti akan gue tutup mata gue Jadi gue gak tau sih nanti bakal dapet player yang GG atau engga Tapi semoga aja gak susah-susah banget Oke kira-kira kayak gitu challenge-nya Tapi sebelum itu seperti biasa guys, gue akan nge-review dulu nih gameplay subscriber yang udah nge-attack goldframe battle Sebelumnya thanks banget, gue akan shoutout dulu untuk kalian semua Di sini ada Kalo Evan Koiri7 Inrangers Nama gue si Oke banyak banget ya guys Arya SmileGrey 03 Bradley Oke kira-kira itu guys, untuk list player yang udah nge-attack goldframe battle Sebelumnya thanks banget, tapi gue akan review nya untuk D5 tercepat aja ya Yang pertama di sini ada Dewi Inawati Untuk dia rangersnya, oke ada rangers support GG Kusinadakimi Untuk skill-nya kayak gini Oke dia ada juga rangers yang bisa nge-copy yaitu ada Milenar Connie Untuk skill-nya gue suka banget sih guys, jadi dia tuh kayak positive buff sekaligus Skill yang hyper-nya tuh kayak GG banget sempak pengurangan skill-rate 45% Jadi kayak tim musuh susah kenain skill-nya ke tim kita Untuk rangers range dia ngandelin si Balloon Master Connie Oke ada Ultraman 3 Kalo misalnya di tim B nya Oke dia punya rangers baru loh Si Shinobu ya Shadowing Girls Shinobu Untuk skill-nya kayak gini Dia salah satu itu sih guys yang paling GG Menurut gue di rangers collaboration Monogatari Kalo misalnya di tim satunya Oke kurang lebih sama, tapi kali ini dia ada Mayoi Sama dia juga ada bibitnya ini guys Ranger Agility yang lumayan GG juga Si Mariachi Moon Oke langsung aja deh kita coba untuk liat triplennya kayak gimana Dia langsung keluarin Oh enggak, belum keluarin rangersnya Tetap dia mau level up mineral dulu ya Sampai level 3 Tadi ada itu ya Gambar group buff Amar gatari dan Oh my god Kenapa dia gak keluarin rangersnya nih? Dewi Nawati Kocok banget Oke gue gak ngerti Kenapa dia sama sekali gak keluarin rangers Apa dia belum siap kali atau gimana ya? Kocok buat oke Thanks untuk Dewi Nawati yang udah berpartisipasi Selanjutnya ada Bradley Dia itu level 29 Untuk rangersnya Oke dia juga ada Shinobu guys Yang ultranya Dan dia juga ada rangers GG Sakura Wars Yaitu ada New Squad Member Sakura Untuk skillnya kayak gini Dan dia juga ada sama kayak gue Flashy Clown Brown Rangers yang ngeselin Karena bisa menguntuk rangers musuh jadi jack in the box Oke tapi kalo misal sekarang gue lagi gantiin dia guys Pake si Ultra Purple James Oke untuk dia juga ada Rangers Devil Flyer Si mechanical armor Edward Untuk skillnya kayak gini Oke dia juga range-range nya lumayan GG nih Ada Evil Croc yang boss Sama kayak gue Tapi kalo gue lagi gak dipake Untuk di team B nya Oke dia ada Tsubasa guys Supaya untuk dia juga termasuk range yang GG sih Untuk Illigents di Monogatari Jadi yang gue suka banget dari dia tuh Ada ini nih Skill Use Rate sama Resistance kayak berkurang Apalagi di Hyper nya tuh kayak 60% Jadi kayak bisa memperburuk keadaan musuh Dan dia juga ada Elemental Light Yaitu Fortinet Sansir Moon Untuk skill yang ngeselin dari dia tuh Ada pengurangan attack guys Ini 90% Sumpah gila banget Dan kalo misalkan di team 1 nya kita liat Ternyata sama Eh ternyata dia ini loh Punya Rangers Collaboration Sensei ya ya Si Gold Sensei Ryu Oke untuk skillnya kayak gini guys Ada Knockback Area Damage Ini untuk positive buff Ternyata lumayan kepake loh Tapi kalo misalkan HP dia berapa dah 3 jutaan ya guys Kayaknya untuk Collaboration Sensei masih bisa bersaing Untuk dipake dalam rangers saat ini Dan oke Sekarang langsung aja kita coba lihat Untuk Ripple ini kayak gimana Oke dia langsung keluarin rangers nya Muncul grup buff Monogatari Dan Yang panggil gak ada ini si Sonia Untuk Shinobu sama Tsubasa masih kuat guys Jadi segi rangers kita kayak lebih Mendominasi Sama segi area Oke itu kena negative buff nya siapa ya Kayak gambar cacing gitu deh Oke Ini negative buff nya si Nadeko gua Oke Rangers nya si Beratli tadi Baru berubah jadi patung Jinx Masih terus mencoba spawn tapi tetap kena negative buff terus Dan Fortunation Sermon nya jadi mahal guys Mineral cost nya Efeksi Nadeko itu Oke kita berdua saling Air strong Dia kasih gua Blizzard dan Rocket Shelly Kenapa banyak sih guys rangers gua ini Oke Oh my god Ini Nadeko tadi udah sampe depan Ke belakang lagi Oke Untuk si New member Sakura ini juga termasuk itu Si guys rangers yang paling GG Collaboration Sakura Wars Kalau misalkan fast kemarin sih gua gacha dapatnya Siklaris nih Gwicis gua pake terus-terusan di main team juga Oke Sakura nya Bradley ke kopi guys Jadi milik kita Dan Untuk dia kayak udah susah maju Tapi untuk si Spaceship Edward itu udah sampe depan tuh guys Udah mau nyucil tower Oh my god Siapa yang menang nih Ternyata ranges nya Bradley menang Karena itu ya Ranges tipe flyernya guys Oke congrats untuk Bradley yang udah menang Dan selanjutnya itu ada Kill Yue Dia itu level 3 4 Ultramaster Untuk rangers nya kita coba Duh Oke ternyata dia punya rangers itu doang Yang GG berpasangan light and dark Yaitu ada Amatra Sukoni Which is gua juga punya Sama si ini ya guys Brown ya Moon God Sokemi Brown Untuk skill nya kayak gini Kalau misalkan si Sokemi Brown Gua masih belum punya Oke untuk Strange Dia ngandelin si ini guys Violent You General Brown Oke Sama Evil Croquemus Sudah 이번 master nih Ada 14 instansir moon juga Untuk di team B nya Oke Dia sama kayak gua guys Ada si Ultra Purple James Yang gua suka banget dari skill dia tuh Yang ini Yang bisa mengubah jadi Patung Dan itu juga ada cancel enemy invisibility ya Jadi kayak Fix kena gitu Kalau misalnya mengusul lagi shield Dia juga ada Snow Moon Sally Ranger Serang Boost Oke Kalau misalnya di team satunya Kurang lebih sama Langsung aja deh Kita coba banget Untuk Reply nya gimana Oke Dia langsung keluarin Regist nya Dan Fortuna Sansir Moon paling depan tadi Sekarang si Amatra Sukoni nya Untuk dia paling damage dari siapa ya guys Paling damage nya dari si Itu aja si Evil Croquemus Dia kayak kebanyakan Ranger Strange guys Eh enggak deh Kayak cuman Segitu Sampai gua pengen banget sih Ngedapetin Forte Nenya Sansir Moon sebenernya Ini tuh ada pengurahan attack Minus 90% Tapi gua ada sih Sebenernya efek kayak gitu Attack yang musuh minus 90% Di Siapa tuh Si Gatsu Sonoffice gua yang hyper Tapi gak tau deh itu 90% atau 70% ya Gua gagal Oke Untuk Regist kita kayaknya udah kewalahan banget Kita kasih dia Thunderstorm Kasih Rocket Sally tapi bad timing ini Untuk Ranger Defense gua Oke Dia masih belum pake Super Guard dong guys Ataupun Thunderstorm segala macem Dan Torque itu ada Ancur Dulan Oke congrats untuk Kill UI yang udah menalon gua Ternyata Regist kayak gitu Susunannya kuat banget guys Dan selanjutnya tuh ada Smile Drey Dia level A27UM Untuk Gia Oke ada Rangers Rambus ini ya Sumpah dia kocak banget Badannya kayak gede gitu Oke untuk skillnya kayak gini Ranger Rambus Dan kalo misalkan Oke yang lainnya dia ada ini guys Rangers Alastorzius Brown yang udah lumayan lama sih Yang rilisnya tuh kayak barangan sama Aresconi Atena Jessica segala macem gitu-gitu Oke Kalo misalkan di team B nya kita lihat Ternyata dia ada Aresconi juga nih Aresconi kayak gini Gua juga dulu ngandelin dia Yang gua suka tuh Dia kayak bisa nge-break pertahanan lawan yang ini nih Ada pengurangan skill resistance 60% Dia juga ada ranges yang bisa nge-copy Yaitu ada Legendary Mac James Gua juga dulu ngandelin dia Sama dia damage nya lumayan besar guys Pas Aresconi tuh kayak Player Liner nya tuh kayak pada shock banget Karena ini damage nya paling besar 5000% ada damage Itu tuh kayak gila banget pada zamannya Oke dia juga ada Goose Carcelli Rangers Agility Dia paling damage dari sini Dia juga ada ini guys Hero James Oke kalo misalkan di team 1 nya kita coba lihat Kita lihat Oke ternyata dia ada Wooden Box Coni ya Bibitnya si Pelambasan Box Coni Skillnya kayak gini gua juga punya Dia juga ada si Gatsus Sanofis nih Untuk skillnya kayak gini Dan pengurangan attack nya berapa ya Tuh kan bener guys 90% juga Oke jadi kayak 14 Sun, Sear Moon Dan oke sekarang kita coba lihat Untuk Replay nya kayak gimana Langsung keluarkan ranges nya Gua sini ada kasih positive buff Dan jalannya jadi super cepat guys Untuk Amater Seconi Dan Oke sejauh ini ranges nya kayaknya masih Belum keliatan ya guys Lebih mendominasi siapa Di segi area juga Eh ranges nya itu deh Banyak yang roll out tadi Udah mulai maju Dan Kita pake super guard Jadi untuk si mercenary moon kayak gitu ya Nembaknya kayak pake roket dari tangan Oh my god Udah langsung ini aja Ancur guys taur nya Kok tadi bisa cepet gitu ya Oke gua aneh banget Dan thanks untuk smile gray Yang udah berpartisipasi Different battle ini Dan selanjutnya ini kayaknya terakhir guys Yaitu ada area Ini player kelima nya udah ngetek gua Untuk dia ranges nya kira-kira Oh sama ya Dia juga ada ini guys Mercenary Moon Ternyata banyak juga yang punya ranges ini Oke dia juga ada si Dayan ternyata Untuk ranges collaboration 7 deadly sins Ya lumayan GG sih kalo menurut gua Di skill pertama ya Tapi kalo misalnya di skill hyperreng ultra Itu dia kayak Kurang gimana gitu menurut gua guys Kayak penambahan effect rate doang Oke sama def gitu Dan dia juga ada bibitnya ini guys High schooler Connie ya Yaitu ada elementary schooler Connie Untuk yang gua suka dari dia tuh Kayak kuat banget HP nya Sama ada ability yang resist sama thunderstorm Oke dia damage nya paling dari si Swan carcelli Kalo misalnya di team B nya kita coba lihat Ternyata kosong Kalo di team satunya Oke kurang lebih sama ya Cuma segini doang Langsung aja deh kita coba lihat Untuk reply nya kayak gimana Oke dia masih belum keluar ranges nya Disini ranges kita udah maju Ternyata dia panggil condor untuk garden nya Kita berdua langsung thunderstorm dong Oke gue dikasih blizzard Dan Untuk si melenarkoni udah mulai jalan ke depan Dan Oh my god si dayan Berdua Sama Connie langsung knock out Dan Wah ada knock out 3 isu Nah dia dapet bantuan ya Dari si zeal gladys tadi Oke Ranges collaboration di slayers Lekalo ga salah Oke Oke Ranges list susah untuk maju guys Dan oh my god cepet banget ini Pertahanan udah hancur sama kita Dan oke thanks untuk area Yang udah berpartisipasi di friend battle ini Dan sekarang selesai deh Kita coba untuk nge-push PP nya Dengan challenge blindfolded Oke disini gua akan coba Siapin dulu Alat penutup matanya Jadi nanti gua akan refresh Tapi nanti gua susah juga ya guys Nge-refreshnya kan ga bisa ngeliat Jadi ini bener-bener ga keliatan ya guys Kalian bisa coba liat disini Tuh Ga keliatan kan Ini bener ga tumbuh sepandang Jadi gua ga bisa curang Oke langsung kita Eh langsung gue pake nih Alat ininya Penutup matanya Dan kita coba refresh Tapi gua ga tau guys Ini refreshnya ada dimana ya Gua coba liat dulu deh Ini soalnya gua bener-bener ga bisa ngasih sama sekali Oke disitu Oke langsung kita coba refresh Oke Gua ga tau tombolnya guys Ada dimana asli Ini gua ga bisa ngeliat sama sekali Apapun loh Oke gua liat dulu deh Untuk tombol refreshnya kan disini Oke nya disini Oke Coba kita refresh terus Aduh ga keliatan guys asli Refreshnya disini Oke kita coba refresh Oke ini gua ngeliat nih ya Tunggol oke nya disini Dan Gua coba refresh dulu berkali-kali Ini gua bener-bener ga ngeliat ya guys Jadi gua tetep di posisi yang sama Gua akan refresh terus Jadi kita akan random Terus kita refresh Oke Coba gua refresh lagi Gua coba Lawan ini ga ya Coba kita refresh lagi deh Oke gua akan coba lawannya deh Kita coba buka guys untuk Untuk mata gua Aduh gua ga tau ini dapet lawannya siapa Dan Oh my god Untuk rangesnya dia ada Ini guys ranges-ranges yang GG ya Udah hyper master Itu doronjo sama si taro nih Oh my god Oke untuk dia juga New member sakura Udah ini guys Banyak yang hyper master Ada sonic juga Gua coba attack ga ya Gua coba challenge deh Pokoknya Kalo misalnya udah gua putusin Oke kita harus nge-tag Maupun itu GG atau engga Langsung kita Panggil Phoenix mungkin Untuk gradennya Oke langsung kita spawn range-nya Sumpah sebenernya sih gua Pake challenge blindfold ini Ada range-nya yang paling gua takutin guys Untuk dilawan Pasti kalian udah tau ya Itu range-nya siapa Yaitu si Elixilgocewi Range-drill flyer Karena gua tuh ga punya range air ambush yang Bisa diandelin guys Yang GG Untuk Nge-handle dia Itu adanya si dark hair moon doang Sama yang paling gua takutin Oke deh bantuan nih Dari moon yang terbaru ya Range kita pada berubah jadi Ini dong patung Ah gua pake aja guys Tandestromnya Kita juga Kasih Tandestrom in Kasih Blizzard Dan pake deh Oke fact timing Kita kasih hellfire mungkin Sama range yang paling gua takutin tuh Ada Ultraman Taiga ya Itu damage-nya gila banget guys Skill pertama sama yang keduanya tuh Kaya damage semua Oke tapi semoga ini kita bisa menang nih Lawan si Taro Kemudian range-nya kita majuin Gua yakin pasti kalian bisa menang Ada Sony kecil lagi ya Oke beberapa range musuh Pada belum aja dipatungin Jinx Hehehe Which is a good thing Kayaknya kita bisa comebackin dia nih Oke dikasih hellfire Si Joronju juga sebenernya GG banget ya tuh Range range yang GG ku sebenernya pengen sih guys Karena itu HPnya tebel banget Ternyata kayak kita bisa sih nih guys Ngalahin dia ya Tapi untuk pertahanan kayak susah ditembus Jadi kayak butuh waktu lama untuk mengkautin range-nya range selawan Kasih rocket shelly Oke kemana rangers Hehehe Ternyata baru-baru jadi kotung nih Oh my god Intense banget Hahaha Oke rangers kita udah baru bisa maju Kita kasih roket Untungnya tadi rangers lawan udah itu ya pake thunderstorm guys Kayak barengan sama kita gitu Oke untuk Jundaswan lawan ke copy jadi milik kita tadi Hehehe Dan next banget guys kita berhasil nih Di challenge pertama Denang Pake semua special item kecuali super guard Oke dapet trophynya plus 37 sama gymsnya 540 Oke touch screen Langsung kita pake lagi guys Alat menutup matanya nih Oke begini terus ya Ini udah dapet gue tombolnya Terus gue refresh Refresh lagi Oke gue coba lawannya deh Ini gue gak tau guys ini range-nya kayak gimana Dan level berapa Langsung kita buka Alat menutup matanya Dan kita dapet lawannya Oke ternyata Ini ya banyak kayak ultra Tapi untuk range-nya Oh my god ada si taiga guys Oh my god range-nya gue takutin Baru aja tadi gue bilang kan Bener dapet lawan dia Tapi untuk range ultra-nya banyak nih Ada 7 Padahal lumayan GG juga guys tapinya Yang nge-copy ada 2 Damage-nya dari ini sama ini Ini Tapi gak apa deh kita coba challenge Pokoknya harus di attack Gak boleh takut Langsung kita panggil ga ada nih si posera yang agak GG Kemudian Oke langsung aja kita Spawn lagi range-nya Tanpa level up mineral Oh my god kemana range-nya sepada petahan dulu dong Jangan sampe kalian Kena knock out nih Kena skillnya taiga terus Oh si taiga gak ngeluarin skillnya Tadi Itu dia ngeluarin basic attack terus guys Jangan-jangan skills rate-nya rendah dia Hehehe Bagus dah Keman-keman range-nya Gue yakin pasti kalian bisa Oke range-nya musuh pada Berubah jadi patungin James Which is a good thing Kita kasih rocket selling ga ya Nanti aja deh Dan Dan Minya berada sih tapi agak susah untuk ditembus Range kita kok pada diem ya Efeknya siap itu Kena stun guys Oke udah mulai ngeluarin skill Oke udah mulai ngeluarin skill tuh taiganya tadi Oh my god Tadi dia pengen ngeluarin skill tapi gak jadi Kena efek natsume bagus banget Kita ada thunderstromin Aku mau gitu guys Ambil resiko Kita Thunderstrom balik aja Please rocket selling kena Jangan sampe enggak Oke Galvarymonnya lagi diem tadi Yang ngeluarin area shield Kita di blizzard guys Tapi kayaknya range-nya kita pada kuat deh Tuh kan Yang kenokal cuma dikit Dan Untuk defense selling-nya Kayak cuma untuk nge-copy range-nya kita ya Nah Nice buat ternyata Lumayan gampang Walaupun ada si taiga Nice buat guys Kita berhasil nih Lawan dia Menang pake item cuma satu dong yaitu thunderstrom Depth of view plus 41 Sama jam 920 Oke touch screen Langsung kita battle lagi Kita sambil pasang guys Tapi gue harus liat dulu ya guys Untuk tombolnya Gue kayak harus nge-adjust gitu So gue bener-bener gak bisa ngeliat ini disini Oke ini dia tombolnya kan Tombol refresh-nya Oke nya disini Oke gue akan ulang-ulang terus Ini gue bener-bener gak ngeliat ya guys Bener-bener gak curang Ya gue mencet apa ini? Udah ampun Gue malah Ih itu guys mencet challenge Coba kita refresh Berapa kali lagi ya Coba dua kali lagi deh Satu, dua Oke kita liat untuk ranges-nya kayak gimana Ternyata Oh my god Ini level 88 ultramaster loh tinggi banget Untuk dia ada rangers itu loh Street Fighter ya Yaitu Chan Lee Yang gede indonesia guys Ini udah max loh Ada unit 13 brown juga Ada si Karen juga lagi nih Street Fighter collaboration yang kedua Tapi gak apa kita coba challenge Next Dan panggil geradanya mungkin si Flatmere Kali ini Spawn lagi rangers-nya Untuk yang gue takutin disini Milik dia ada indonesia guys Bisa sama si Chan Lee sih Chan Lee juga agak ngeselin Dia kalau misalnya udah lumayan banyak Spawn-nya Kayak bisa ngestun-ngestun gitu Dan oke guys untuk Beberapa dari kalian juga ada yang itu kan Yang nungguin gue nge-evolusi siapa tuh Ultra Dark Brown Tapi sorry banget ini gue masih punya Superlarnat M8 baru 2 guys Semoga nanti di next update gue dapet Superlarnat Untuk jam gue juga kayak masih 120 ribuan Sedangkan untuk nge-beli Superlarnat M8 kan di shop Harganya 160 ribu jam Oke di Blizzard kita coba Itu dia pake guys Superguard ya Gue mau pake tanda shroom-nya nanti aja Kita di Hellfire-in Oke Ini yang saya kocak banget guys Pelarin cepet banget Dan ngebantuin kita ke depan tadi Oke Si Spirit Medium-nya juga Langsung kita keluarin Rapid Sally Oh my god Ternyata bisa nih guys selanjutnya Dan ternyata udah hancur Kita menang lagi Dan dapet Ruvia plus 42 sama jamsnya 540 Oke touch screen Dan disini kita langsung aja battle lagi Langsung aja kita refresh-in lagi Oke Coba 3 kali lagi deh 3 2 1 Oke Ini terakhir coba kita coba lihat Untuk refresh terakhir Dan kita dapetnya Level 57M guys Untuk Rangers dia yang GG Oh my god ada si Pineapple Trace Alice Sama dia tuh Ada Rangers yang ngang copy Dua ya guys Si Define Sally-nya nih Yang Hyper ini udah Hyper Master sama Inventor Define Sally Eh ternyata ada 3 dong Untuk Rangers yang ngang copy-nya Parah banget Dia juga Rangers Rangers dari sini Paling Dia ada ini lagi guys Si Fungus Vericelli Ini sumpah Rangers yang ngaslin juga Termasuk Rangers support Itu dia tuh ada Jadi dia ada skill stun Kayak 10 detikan Sama bisa HP Regen Oke kita panggil gaya Dan ini mungkin si Bluebell deh Langsung kita start lagi Kita spawn lagi Rangers-nya Ayo kemarin Rangers Kita pasti bisa nih Menang challenge-nya Kalau bisa winstrike sampai 5 kali Oke untuk si Pineapple Trace Alice Dia sumpah keren banget Rangers-nya kayak Ondel-ondel versi Hawaii Gue pengen sih ngedapetin dia Ada skill Skill hit rate soalnya Sama dia juga dalam tolnya Dark Oke kita di Thunderstormin Coba challenge small item dulu deh Oke untungnya Jalanin mereka pada lama Dan Rocket Sally kita udah siap Gue mau coba challenge small item nih Kali ini Jadi gak pake Apapun Oke udah mulai mojokin lawan Kasih Rocket Sally Oh dia pake guys Untuk Super Guard-nya Dan Ternyata kita baru saja menang nih Nice buat Rangers Challenge small item Dan Kita dapet Trophy plus 45 Sampai jam 540 Oke touch screen Langsung kita battle lagi Ini terakhir guys Last battle Semoga kita bisa menang Coba sampe berapa kali ya Empat kali deh Satu Dua Tiga Empat Oke kita coba lihat dapetnya apa Ternyata level 55 Ultramaster guys Dan untuk Rangers yang GG Oh my god Ada si Tiger lagi nih Aduh mana Ultramaster ya Dia bakal cepet banget nih Ranger Regeneration time-nya Dan ini juga ada kayak Roro Ini udah Hypermaster Oh my god ada ini War veteran Giroro Kalau gak salah dia resist deh Sama Blizzard Asli nih Kayaknya semuanya Rangers GG guys Tapi gak apa Kita coba challenge Wish me luck Semoga di last ini Kita Menang lagi Panggil ga adanya Mungkin si Vara-Vara Spawn lagi Rangers-nya Untuk dari segi level Masih tinggian kita sih ya Semoga cepetan kita juga Mineral production Threatnya Oh my god Pada knock out Rangers kita guys Tadi Beberapa Untuk Rangers dia Aduh Tai guys Sumpah Kalo ngeluarin skillmu Ngeselin nih Shigeroro Risi sama thunderstorm lagi ya Ehm Oke setelah ini udah siap Kita pake aja Pada kena positive buffnya Si itu tuh tadi Fortuner Sansir Moon Gambarnya kayak Uang gitu Hmm Oke Ayo keman Rangers Pada bertahan lu dong Oke Mending gue Itu deh Spam Sina Deco Terus Oke kita pake guys Super Guard-nya Jadi biar Rangers musuh Pada mahal Mineral cost-nya Oke Dia pake Super Guard Untuk Rangers kita Kayak masih kurang Bisa Ini sih maju Jadi jumlahnya Jadi jumlahnya kayak Sedikit guys Kalo musuh tuh Crowded banget Kita pake aja deh Thunderstorm-nya Oke Oke Aduh Untuk kaya Roro-nya guys Sampai gak selit banget Di sisa mu thunderstorm Dikasih Rocket Sally Dia gak knock out lagi Oh my god Pake deh Blizzard-nya Hellfire kita dikasih Pake Hellfire juga deh Gantian Kemun Rangers Gua yakin pasti kalian bisa menang nih Tapi kayaknya susah banget ditembus sih Mustahil ini Tapi gak apa Gua akan Jangan menyerah dulu Kita terus spawn Rangers-nya Oh my god Si unit 13 brown tuh Yang bagusnya Dia juga ada skill reflect ya Kayak skill damage musuh tuh Bisa dibalikin Menjadi magic damage deh Kalo gak salah Oke Oh my god Hehehe Sisa si Galvary Moon Bisa gini-ginian gua aja Rangers-nya guys Bisa bertahan Oke setelah kita pake Oke bad timing banget Kenapa gua tadi keluarin Coba Roke Cell-nya Aduh ini susah banget guys Kayaknya Asli Hehehe Tunggu sih udah credit parah Disini kita udah pake Semua special item Sampai muncul hari up Dan Oh my god Oke setelah kita ancur HPnya udah 0 Kita kalah Berarti di challenge Blindfold ini Kita itu ya Menang 4 kali Dan kalah sekali Minus Trophy Plus 22 sama jam Sudah dapet segitu Oke touch screen Dan disini posisi gua masih ada di diamond 3 Oke Dan agaknya mungkin video ini sampai selesai ya Tadi gua coba Nge-push pvp pake challenge Blindfold Dan ternyata tadi Ranges-ranges yang kita dapet Dari hasil refresh Itu agak bikin gua syuk sih Kebanyakan yang GGG banget Oke Kalo misalnya kalian ada request Untuk di next pv battle Gua akan pake challenge siapa Bisa komen di bawah Dan kalo misalnya kalian juga mau kayak tadi Di review dan di shout out range-nya Kalian attack aja Go to frame battle Nanti gua akan buat kontennya Seperti biasa Pas push pv mingguan As always Gua buat video ini Just for fun and sharing ke kalian Dan oke mungkin videonya sampai sebelah aja Oke Thank you for watching this video I always like it Don't forget to like Comment aja di bawah Dan pasti jangan lupa subscribe bagimu guys Oke bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax